Intro Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Shalom, Tuhan mengajar saya kalau saya dusa di kolos dan saya seorang mati yang bisa mengatakan tubuh Yesus, yang bisa mengatakan da'a Yesus. Kalau orang tidak, orang tidak bisa. Tapi Tiberias Tiberias Jawa Tiberias yang Tuhan mengatakan, yaitu untuk Anda terima budaranya adalah selama hidup Anda kekal di surga. Sepanjang Anda dan saya, mari kita berjuang ke surga. Maka Anda perhatikan bahwa Tuhan telah berikan tubuhnya darahnya untuk kita. Barang siapa makan tubuhnya darahnya. Anda dan saya akan terbang ke surga. Anda dan saya hidup ke surga. Anda dan saya sepanjang masa. Jadi tetap surga, mari kita kejar. Anda dan saya, keluarga-keluarga akan tetap surga sepanjang masa. Selamat nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Tidak tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kawasan yang pertama. Yang beri kami, keluarga kami akan bangkit haikat terbanggaan masuk kerajaan surga yang menyembuhkan silap penyakitku dari ujung rambut. Ujung kaki, kami sehat, tidak migren, tidak berteguh, jantungku sehat, tidak edoperasi, siap pun sakit jatuh disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, bila darah Yesus Yesus yang tertumpah di atas ayu sahib sebagai pesan yang baru yang kau dusaku diampuni. Disusikan pikiranku, berkatan-balkan ketobat, meluat dusa, maksetan, dan berbanyak. Berkati kami Tuhan, agar kami menyibuh warna yang kurus disiapkan masuk surga. Tidak dusta, tidak nipu, tidak curi, tidak jina, tidak cabung, tidak ada orang ketiga di rumah Tuhan. Kami dua, kami semarai ini diberkati menjadi warga surga, diberkati terbang aman ke surga. Berkati kami semua sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyarabat yang utama, untuk menulihkanlah, dan menulihkan Yesus Yesus, Tuhan ala kami, yang punya kerajaan surga. Adikkan kami, berkati kami sebagai warga surga, untuk bangkit hari kiamat terbang aman, masuk kerajaan surga. Bulan Maret tahun 2017, saya terdiagnosa ada kanker, kanker ginjal, Tapi kanker ginjal yang langka, karena tumbuh di ginjal kiri dan ginjal kanan. Sebelumnya sih, saya tidak tahu itu kanker, tapi di WSG, dokter internis di Yaitu Negara, ada yang benjolan di ginjal kiri kanan saya, terus saya disuruh CT scan. Pas saya CT scan, ternyata benjolannya padat, dan kalau padat benjolan bukan tumor lagi, tapi sudah mengarah ke kanker. Saya lari ke dokter ginjal di Jakarta, ke profesor ginjal juga, vonisnya mereka, ginjal kanan saya harus diangkat, ginjal kiri saya potong setengah. Yang kemungkinan besar kalau ginjal tinggal setengah, saya harus cuci darah. Itu vonis di dokter di Indonesia, kenapa yang kanan harus diangkat? Karena kanker yang di ginjal kanan ukurannya sudah 8 cm, sedangkan ginjal manusia itu 10 cm. Sedangkan di ginjal kiri saya, ukuran cancernya sudah 4 cm. Waktu saya kena vonis itu, hancur saya, hidup saya, anak saya ada 2, masih kecil-kecil. Istri saya juga hancur, sudah stress kita. Kita waktu itu memang langsung cari Pak Pariaji, waktu itu beliau ada di Balai Sarbini dan Plaza Sentral. Waktu itu susah nembus untuk sepedi doain beliau karena rame-nya minta ampun. Tapi kita fight, akhirnya istri saya berhasil megang beliau, langsung sujud di kakinya untuk beliau supaya bisa doakan saya. Saya didoain supaya saya sembuh, sembuh total. Bulan Maret itu, kita sesudah dari Pak Pariaji, kita perjamuan kudus juga, pakai minyak kurapan juga, berharap bahwa kankernya bisa hilang. Tapi kita cari second opinion ke Singapura, ke rumah sakit NUH. Profesor di NUH, waktu pas ngelihat hasil saya juga geleng-geleng, dia bilang, saya sorry Frank, kata dia. Karena umur segini kamu sudah kena kanker ginjal yang langka, dan vonisnya dia, ginjal kanan harus diangkat, tapi yang kiri dipotong seperempat. Jadi lebih baik dibanding hasil diagnosa dokter ginjal di Indonesia. Selama di Singapura, kami berhari hampir seminggu, hampir mau dua minggu, karena memang saya harus melakukan banyak pemeriksaan. Waktu di sana, kita ke Tiberias juga, satu hari, dua hari sebelum kita mau pulang, karena kita pikir kita mau ngambil opsi yang Profesor NUH, karena ginjal kiri dipotong seperempat mungkin lebih baik. Tapi enggak tahu kita berdoa, sesudah kita berdoa, kita diarahkan ke dokter Mon Elisabeth. Di sana kita ketemu dokter ginjal juga. Vonisnya sama untuk yang kanan, harus tetap diangkat karena sudah besar kansernya. Tapi yang kiri, dia punya opsi lain, yaitu di cryoablation, yang ukuran 4 cm. Itu cryoablation itu artinya disuntik beku sampai 100 derajat, sampai kankernya mati. Istri saya sama adik saya ke Tiberias Singapura lagi untuk minta didoakan. Istri saya itu sampai ke Singapura itu bawa perjamuan kudus di dalam kaleng, supaya enggak rusak di pesawat, termasuk minyak urapan juga. berdoa di Tiberias Singapura, kanser yang di ginjal kiri sudah hilang, puji Tuhan sih sampai sekarang sudah enggak ada lagi, sudah bersih, walaupun saya tinggal satu ginjal sebelah kiri, tapi puji Tuhan semuanya berhasil, berkat Tuhan Yesus saya disembuhkan melalui Pak Paryaji. Benar-benar sangat luar biasa, Pak Franky ini semula sudah di vonis dokter, ada kanker dari ginjal, yang terutama yang besar itu kanker ginjal di sebelah kanan ya. jadi Pak Franky ini sudah di vonis dokter, menderita satu penyakit kanker ginjal. tapi Pak Franky ini imannya begitu kuat, dan dia sering didoakan oleh Pak Pendeta Paryaji di Singapura. Mujisat terjadi, kankernya yang sebelah kanan sembuh 100%, begitu juga yang sebelah kiri berhasil.